Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Sebenernya kalau untuk dari seki orang tua sendiri, bisa lebih nilai-nilai positif yang ditanamkan, tidak berfokus pada body shaming-nya atau berat badannya misalnya, kurus gendutnya, tapi lebih ke pengaturan pola untuk sehat, misalnya makanan yang sehat, anak dibiasakan untuk makan makanan yang sehat, disediakan makanan sehat di rumah gitu, daging, vitamin, buah-buahan, sayur, kemudian juga diajak berkegiatan yang fun, tapi bisa melatih visi mereka, seperti misalnya, ayo kita berenang sama-sama, atau ikut kegiatan album di luar ruangan, seperti itu. Itu kan sebenernya nilai-nilai yang positif yang bisa ditanamkan ke anak, tapi kita nggak berfokus ke berat badan atau bentuk badannya. Kita menyediakan stimulasi yang positif untuk anak, kebiasaan yang baik untuk anak, sehingga lama-lama kebiasaan dan nilai-nilai itu yang tertanam pada diri anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.